Dari awal membangun rumah, kami ingin ada taman terbuka di area dalam rumah. Kita sudah sibuk dengan aktivitas di luar rumah, kita bisa masuk rumah, pikiran jadi fresh lagi. Mungkin kena panas, tangkinya meleok. Halo, perkenalkan nama aku Mirna, pekerjaan aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi, konsep interior rumah kami itu minimalis tropis. Karena keterbatasan lahan yang ada, jadi kami memanfaatkan semaksimal mungkin space yang ada. Dari awal membangun rumah, kami sudah request nih, kami ingin ada taman terbuka di area dalam rumah. Kebetulan, kami banyak menggunakan warna putih dan warna kayu. Warna putih agar terkesan luas, untuk warna kayu agar terkesan natural aja. Interior rumah sangat penting ya, untuk merefresh. Apalagi kalau misal kita sudah sibuk dengan aktivitas di luar rumah, kita bisa masuk rumah, pikiran jadi fresh lagi. Yang perlu diperhatikan, kalau menurut saya itu pertama sirkulasi udara, kemudian kelistrikan juga penting. Terus, kualitas air dan ketersediaan air bersih dalam rumah. Tangki air di rumah sangat penting ya, untuk menampung ketersediaan air bersih, kemudian juga termasuk menghemat tagihan listrik, solusi mendapatkan air bersih ketika listrik mati juga. Oke, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena tangkinya meleot. Kejadiannya siang hari, mungkin kena panas, tangkinya meleot, kemudian airnya jatuh, airnya tumpah ke bawah. Lalu, kemudian dari deg-degannya juga, dia nggak ada pengaman pinggirannya. Makanya aku pilih penguin, karena aku sempat cari tahu kalau penguin punya keunggulan, tangkinya ada pelindung UV-nya. Jadi, aku bisa yakin kalau penguin itu lebih kuat dan tahan lama. Terus, ada bebas lumut, antimikroba, garansi sampai 38 tahun, dan banyak pilihan warnanya. Terima kasih telah menonton!